Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin kalau kita dengar anak step sekian detik aja bisa berpengaruh sama hidupnya, tapi ini 90 menit dia kejam. Hati saya tuh agak-agak bingung gitu ya. Aosun itu anak saya, kalau dia sakit ada apa-apa, saya pengen sama dia. Itu aja, saya bersyukur sekali bahwa dalam susahnya dia itu saya ada gitu. Dia tuh sama saya. Melalui terapis itu dikasih referensi untuk dokter. Setelah dilakukan pemeriksaan MRI, kami tidak melihat adanya kelainan serebral atau gangguan apapun. Tapi coba kita refer ke Pediatric Neurologis di General Hospital. Saya kebetulan kesana dengan kakak saya. Ya kakak saya jaga Oswin, saya ngobrol berdua sama dokternya. Jadi begini Bapak, dari hasil pemeriksaan rekam otak atau EEG pada anak Oswin, ini sudah ada hasilnya. Grafiknya itu memang sungguh kacau gitu ya. Operatornya itu juga bilang, very-very crowded. Kayak hutan belantara dia bilang. Akhirnya di situ memang diputuskan epilepsi, tapi tidak tahu apa penyebabnya, karena semua normal. Kemungkinan terburuknya apa itu dok? Kemungkinan terburuknya adalah dokternya mengatakan akan degradasi ke bawah kemampuannya, dan ini akan bisa sun the dead, meninggal tiba-tiba. Dan saya memang di situ, ya hancur lah gitu ya. Kalau udah waktunya dia kembali sama Tuhan, gak apa-apa. Semua orang ada waktunya untuk kembali sama Tuhan. Tapi waktu dia belum, waktu Tuhan masih kasih kesempatan saya sama Oswin, itu udah menyenangkan sekali untuk saya. Menyenangkan sekali. Anak kedua saya, Osbert, lahir di tanggal 19 Februari tahun 2005. Osbert itu perkembangannya persis sebenarnya mengikuti apa yang Oswin waktu dulu jalanin juga ya. Saya kira dua anak saya harus saya rawat dengan kondisi yang kurang lebih serupa. Itu ada sekitar 12 dokter, tapi tidak ada yang satupun yang bisa bilang ini penyakitnya. Gak ada. Sama anak-anak tuh kita harus memperlakukan seperti anak-anak biasa. Walaupun tetap ada kehususan-kehususan yang harus diaplikasikan ya. Waktu dulu ada pernah lagi-lagi lebaran gitu ya, kami tidak ada pembantu di rumah kan. Jadi mesti ngebersihin rumah, beresin rumah, sebagainya. Tapi muka Oswin tuh manyun gitu. Di mum aja gitu. Terus saya bilang gitu sama dia, Wah, kenapa Win? Win, ini sibuk-sibuk ini bukan karena Oswin. Rumah ini kan harus terus rapih, harus terus bersih. Ini bukan karena Oswin. Tapi karena rumahnya memang mesti dipelihara. Dan ibu yakin kalau Oswin bisa membantu, pasti Oswin bantu. Nanti ada waktunya, jangan khawatir, jangan takut ya. Itu ya, terus mukanya tuh zeng, tenang gitu. Saya kira anak-anak saya itu anak-anaknya sangat baik. Sangat memahami orang tuanya juga. Ada satu lagu juga yang saya senang sekali nyanyiin. Waktu murid-murid di dalam kapal Ditimpa ombak besar angin sakal Hati mereka semua amat takutlah Serta menyerukan Tuhan tolonglah Oswin Oswin ini anugrah gitu ya Walaupun apapun keadaan itu anugrah Walaupun ada beberapa orang menganggap anugrah Kok kayak gini gitu ya Enggak lah saya merasa ini anugrah yang paling besar sama saya Saya yakin sekali semua dalam rencana Tuhan dan rencana kasih Bukan rencana mencelakakan Karena saya ingat janji Tuhan kan Aku merancangkan rencana hidup damai sejahtera Ya, rencana kebaikan Dan ada demam waktu itu Sahari itu sudah Yang ke-3 atau yang ke-4 kali untuk 41 derajat Yang harus dia hadapin Jadi dia sudah menggigil luar biasa Akhirnya kita putuskan ke rumah sakit yang biasa Ibu, kita sudah kasih obat kejang Kita kasih obat demam Tapi kejangnya belum juga berhenti Selanjutnya kita akan masukkan obat kejang dari infus Cuman efek samping yang paling berat Nafasnya bisa berhenti Ya, jadi nanti setelah itu kita akan rawat di ruang ICU Tidak bisa di ruang biasa Dan dokter bilang saya sudah tidak tahu lagi bu Ini sudah di luar kemampuan saya Kita masukin ke ICU Anaknya Tapi saya tidak tahu apa yang akan terjadi Lalu saya bilang sama Oswin Oswin lihat ibu sekarang Lagi menggigil gitu dia masih bisa loh Lihat saya Terus saya bilang Sekarang kamu sendirian akan masuk Ke ruang ICU Kamu tenang aja Karena papa atau ibu pasti ada di luar Untuk temani kamu Kamu berdoa Bilang sama Tuhan Yesus Oswin mau sembuh Atau Oswin mau sama Tuhan Yesus Kalau Oswin mau sembuh Oswin akan disembuhkan oleh Tuhan Yesus Tapi kalau Oswin sudah capek Dan Oswin mau sama Tuhan Yesus aja Tidak apa-apa Papa sama ibu akan baik-baik aja Waktu saya bilang begitu sama Oswin Lalu Oswin masuk Yang saya ingat adalah adiknya Bahwa Kalau ini adalah akhirnya Satu tahun selanjutnya Saya harus menghadapi itu sama Oswin Biarkanlah Tuhan yang menentukan Apa yang baik untuk mereka Dan kalau yang terbaik adalah bersama Tuhan Pasti itu yang terbaik Saya akan sedih Tapi saya juga akan baik-baik aja Karena Tuhan Yesus kan tetap sama saya juga Bagaimana dok? Ya Bapak, Ibu Kondisi Oswin sudah jauh lebih baik Ya demamnya sudah turun Kejangnya sudah berhenti Keesokan harinya Oswin 36 derajat Tiga hari kemudian pulang Saya percaya disitu Bahwa Oswin punya hubungan Sama Tuhan Yesus yang baik Kita juga percaya mereka berdoa Bukan hanya karena Kalau mereka bicara mereka berdoa Tapi mereka adalah Perdoa-perdoa juga Gitu ya Ini lagi kasih makan Karena tiap jam 10 Anak-anak makan buah Cuma kasih makannya itu Pakai selang Mereka gak bisa menelan dari mulut Karena sindrom yang mereka alami Mereka kehilangan kemampuan Untuk menelan Kami biasanya Menggunakan kartu Tidak dan Ya ini Kartu sederhana Alatnya sederhana Tapi kalau kita Anaknya sedang dalam kondisi yang baik Kita bisa tanya Bet, Bet Ibu cantik apa enggak nak? Iya Waduh terima kasih anakku Makasih Dibilang cantik Asik Yang bisa bikin saya sekuat ini Cuma Tuhan Yesus Tanpa penyertaan Tuhan Gak ada yang bisa saya bikin Kan ini semua jalan Bukan jalan yang ringan ya Kadang-kadang capek banget Kadang-kadang saya pikir Aduh Tuhan Saya Saya seperti gak mampu lagi Kami keluarga biasa Keluarga yang punya sejuta masalah Bukan cuma masalah Kesehatan anak-anak saya Jadi kalau bukan Tuhan yang menyertai Gak mungkin kami berjalan Sampai di titik ini Oswin itu masuk ICU tujuh kali Beberapa kali Benar-benar sudah di titik Saya pikir Dia sudah waktunya Untuk menghadap Tuhan Tapi ternyata Dia masih sama saya Sampai saat ini Jadi puji Tuhan sekali ya Saya pernah bilang sama dia Oswin masih disini Tuhan masih punya rencana Sama Oswin Rencananya apa Saya gak tahu Banyak orang bilang Oswin gak bisa apa-apa kok Tapi sampai sekarang Anak-anak saya sudah menyentuh Berapa banyak hidup orang Sehingga orang-orang itu diberkati Karena tidak mungkin Tuhan menciptakan Tidak sempurna kan Kalau kita yang bilang Sempurna itu harus gini Harus gini Tapi kesempurnaan di mata Tuhan Adalah hati manusia Yang tadinya juga gak sempurna Berdosa Tapi terus ditebus sama Tuhan Jadi pulih lagi Mungkin satu titik nanti Orang-orang bilang Dia bukan orang yang terkenal Nyanyi juga gak terkenal Bahkan kadang saya Kepikir mencicipi makanan Yang saya masak juga Mungkin gak akan pernah bisa Tapi biar mereka memuliakan Tuhan Itu aja Aku sayang banget sama mereka Sayang banget Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya